Memangnya entesah Habib Robito Lawiah Yang anggotanya keturunan imigran Yaman Yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda Seenaknya mengatur ngatuh tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri Jangan diladeni Biar mereka belajar tata kerama dan tahu diri Jangan mau diakali oleh mereka Karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka Tujuh Dari pihak masing-masing Baik dari DPP, PWI, Al-Sakir Sabi Lillah, dan Robito Lawiah Mereka menyiapkan para ahlinya Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan Siapkan alih nasab, alih filologi, alih sejarah, alih fikih Ahli Rijalul Hadis, alih asal ulama dan ahli biologi modern Yang kedelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya abadi, ulama dan KINU Dan rungka dinas tiba alwi Kesempatan Siang hari ini saya ingin menegapi undangan Robito Lawiah pada Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani Sebagai berikut Yang pertama Seharusnya pihak Robito Lawiah membuat dulu jawaban antitesis Lalu dipublis sebagai jurnal ilmiah Baru didiskusikan secara terbuka Sehingga tidak ada debat kusir Forum tanya jawab berupa paper ilmiah Yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator Nomor dua Ki Haji Madudin dan kawan-kawan Tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Robito Lawiah Bila mau seharusnya tidak ada di tempat netra Misalnya kampus, MUI, kemenang, atau tempat lainnya Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional Jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan Ken Sutra Tiga Walaupun mau seharusnya Robito Lawiah mengundang DPP, PWI, Laskar, Sabili lah Dengan mendatanginya langsung Bukan dengan cara bikin undangan Dengan cara konten murahan Sebagai bentuk adab dan etika Lihat ketika diadakan seminar ilmiah Di UIN, Syarif, Diatullah Tim pada Soka TV Mengantar sendiri undangannya ke Robito Lawiah Begitu juga dengan tim podcast Dari Haji Roma Irama Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia Antara yang sombong dan yang beradab Empat Undangan tertutup pihak Robito Lawiah ini wajib dicurigai Bahkan sangat mencurigakan Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum Ingat Pihak Robito Lawiah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta Juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya Apa mereka berani datang? Lima Dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabili lah Menyanggupi undangan tersebut Maka biarlah pihak DPP sendiri Yang menyiapkan orang-orang terbaiknya Yang akan menghadiri pertemuan tersebut Bukan pihak Robito Lawiah Yang mengatur siapa harus datang Ngena weh ngatur-ngatur Aina para ulama Memang na ente sahabit Robito Lawiah Yang anggotanya keturunan imigran Yaman Yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda Secara ilmiah, secara santun, dan elegan Siapkan ahli nasab Ahli filologi Ahli sejarah Ahli fikih Ahli Rijalul Hadis Ahli asal ulama Dan ahli biologi modern Yang kedelapan Seharusnya dibahas juga Tentang kejahatan Oknum-oknum Robito Lawiah Atau oknum-oknum Baalwi yang memasukkan kuburan Pembelokan sejarah Klaim tokoh-tokoh Dan pahlawan nasional Yang dibaalawikan Karena dengan membahas Nasab terus-menerus Seolah-olah sedang menyembunyikan Kejahatan terbesarnya Yang seharusnya diusut Tuntas juga Karena siapapun mereka Yang merusak dan menjadi perusuh Di NKRI Wajib dilumat bersihkan Ingat Taktik penjeja Belanda Mereka mengajak Para pejuang berdiskusi Di tempatnya Lalu dipasang jebakan Di dalamnya Karena itu Kepada Kidulur Kihaji Madudin Usman Dan juga para pejuang lainnya Jangan pernah mau Menghadiri pertemuan Robito Lawiah Karena ini sudah sifatnya nasional Jadi biarlah Ini kita Andakan serah terbuka Kalau saya serah pribadi Lebih senang di kampus Diawasi Ada wasit Dengan peraturan Jadi biar Tidak terjadi Debat kusir Pertanyaannya kemana Jawabnya kemana Kan selama ini Kita perhatikan begitu Ya Cuman saya ragu Apakah yang katanya Para ahli Dari Robito Lawiah Yang terjadi Yang terjadi kini Siap atau tidak Untuk selanggarakan Kalaupun betul Jadi sudah harus Sifatnya harus Sifat nasional Di open Terbuka Live Bisa dilihat oleh Seluruh Warga negara Republik Indonesia Bahwa ada informasi Bahwa Kiai 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 Madudin Al-Bantani Beserta Kawan-kawan Itu diundang oleh Robito Lawiah Dalam rangka Diskusi Apakah itu Benar ya Undangan itu Sudah sampai Kepada Kiai Ya Sebenarnya ini Asalnya ada Dari sebuah universitas Mau Mengundang Saya dengan Mas Rumel Universitas Islam Walisomo Ingin mengadakan Acara diskusi Apa namanya Itu Nasab ini Di Universitas Islam Walisomo Dari lembaga Pemberdayaan masyarakatnya LPM LPPM Apa itu istilahnya Nah Sudah menghubungi saya Nanti katanya Dengan Mas Rumel Saya siap Kemudian Ada informasi lagi Bahwa Mas Rumel Tidak siap Tanggal 10 September Kalau tidak salah Tanggal 10 September Saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Walisomo Dengan Mas Rumel Saya siap Oke Saya siap Kata saya Kemudian Ada SMS lagi Kiai Ternyata Mas Rumel Tidak siap Tanggal 10 September Karena Suatu hal Katanya Mau ke luar negeri Ya kan Yaudah Kalau gak mau kan Berarti Tidak bisa kita Untuk berdiskusi Dengan Mas Rumel Tapi akhirnya Sekarang Saya mendapatkan undangan Dari Robita Lawiah Untuk diskusi Bukan di Walisomo itu Di Universitas Islam Negeri Walisomo Tetapi di kantor Robita Lawiah sendiri Di kandang Nah saya kira ini Apa namanya Kita mengundang Beberapa kali Tidak di Apa namanya itu Tidak ditanggapi Tidak ada balasan Sudah lima kali nih Kalau tidak salah Pertama Undangan Dari Tidak Yang ingin Memfasilitasi Saya dengan Ustaz Topik Segap Berdiskusi Tendang Masak Di Pasuruan Kalau tidak salah Itu tahun 2000 Berapa itu 2003 ya Itu di Pasuruan Itu tidak bersedia Ustaz Topik Segap Kemudian Rasanya saya mencatat ini Ada lima kali Undangan yang Ustaz Topik Segap Atau Robita Lawiah Tidak mau datang Pertama 9 Juli 2023 Dipasilitasi Kalibadri Tidak mau Yang kedua 24 Agustus 2023 Di Uwin Sarif Hidayatullah Robita Lawiah Tidak datang Kemudian Tanggal 25 Agustus 2024 Diskusi Di Banten Di Kesultanan Banten Itu juga Robita Lawiah Menyatakan Tidak datang Dan tidak mau Untuk Menutus Kutusan 3 November 2023 Saya mengirim surat Kepada Robita Lawiah Tentang pertanyaan Pertanyaan Pertama adalah Tentang keberatan saya Bahwa mereka masih Mengaku Tuhan Nabi Yang kedua Kalau mereka masih Keberatan Bahwa Mereka ini Masih mengakui Dari mereka Ketua Nabi Yang keberatan tentang Kesi saya Maka Saya Siap untuk Berduisi dengan mereka Dan saya tetapkan Waktu itu Tangganya 26 November Namun mereka Tidak Kemudian Membaras Surat saya Dan saya Mencaratkan Apabila Mau Berdiskusi Karena ini adalah Bab data Maka pertama Harus ditulis Dengan rapi Proposisi 12 Pertanyaan saya Itu harus Dijawab Karena disana Mengandung data-data Dan sumber Sumber dan data Harus diverifikasi Dengan teliti Kalau mereka Mengatakan bahwa Ada di dalam kita Anu Pada abad ke-5 Maka Itu tidak hanya Begitu Sebuah pengakuan Klaim Tapi kita harus Lihat Kitanya Mana Apakah sudah Dijetak Atau belum Kalau sudah Dijetak Berdasar manusia Apa Penulisnya Siapa Ditulis Tahun berapa Selama ini Ditaruh Di perpustakaan Mana Apabila Semua itu Sudah terverifikasi Baru dikerima Tapi kalau Hanya klaim-klaim Itu saya sering Busajis Menemukan klaim-klaim Baklawi ini Dalam kitab-kitabnya Tidak terverifikasi Coba baca Kitab Aradul Mufim Ketika Baklawi itu Menjawab Daripada Gugatan Syekh Murad Sukris Waidan Bentang Ibnu Aina Di abad ke-9 Yang tidak menyebutkan Nasabah Baklawi Itu ketika Saya teliti Verifikasi Dari semua Klaim-klaim mereka Bahwa katanya Ditulis dalam kitab Bahul Ansar Ditulis dalam Kitab Az-Zurqani Ditulis dalam kitab Anu dan anu Ternyata setelah Saya verifikasi Semuanya tidak ada Maka Saya katakan Pernah saya mengatakan Kalau diskusi Tidak Bisa dengan Satu waktu Satu jam Dua jam Tapi menurutkan Banyak waktu Sampai tiga hari Untuk apa Untuk memverifikasi Data-data itu Karena kita bukan Untuk Apa namanya Kamu kalah Saya menang Bukan Kalau kita diskusi Diskusi untuk Betul-betul Mencari kebenaran Bukan mencari Pembenaran Sekarang Apa namanya Diundang ke Tandangnya Katanya tertutup Tapi tertutup Disiarkan oleh Nambawi TV Ini kan aneh Yang ilmiah Tempat di kampus Tidak mau datang Itu Mas Romel Tapi kemudian Setelah itu Mungkin Mas Romel Ketika diundang oleh Wali Somo itu Kemudian laporan Mungkin pada Rabi Talawiyah Sehingga Rabi Talawiyah Mengadakan acara Pada tanggal 7 September itu Sebelum acara Di Wali Somo itu Dikira mungkin Acara itu akan Tetap dilaksanakan Waduh Mas Romel Tidak datang Mungkin Nah Kemudian Apakah saya akan datang Ya jelas Tidak mau datang Tidak apa Dia diundang 5 kali Tidak mau datang Ya Hidiran saya Baru undang 1 kali ini Mungkin ya Tidak datang juga Yang Apa namanya Ilmiah di kampus Mereka tidak mau Tapi Mereka mau mengundang Di Apa namanya itu Kantornya sendiri Di kantor sendiri Udah Kalau memang mau Berdebat dan Berdiskusi dengan saya Sekalian aja Jangan di Rabi Talawiyah Tetapi gunakan momentum Di Wali Somo itu Tanggal 10 September Nanti mungkin Apa namanya Mas Lumer Yang sudah Dihubungi oleh pihak Wain itu Bisa Oh Dijadikan aja acaranya Tanggal 10 Selamatkan di situ Artinya kan ada Tim-tim daripada Rabi Talawiyah Yang siap Untuk Rabi Talawiyah itu Ada Mas Lumer Ada Al-Mashur Ibrus Al-Mashur Ada Akwati Pisaat Ada Siapa lagi itu Silahkan itu Bariskan saja Gak usah banyak-banyak orang Saya untuk Masalah nasab dan sejarah Cukup saya Mungkin untuk Apa tes DNA Itu dibutuhkan Dokter Sugeng Kalau dari pihak mereka Silahkan Mau 10 Mau 20 Baris saja Itu di Wendali Somo Silahkan bertanya Atau saya akan Menanyakan kepada mereka Tentang suatu hal Daripada Disposisi Proposisi saya Saya akan menanyakan Mereka juga boleh bertanya Semuanya 20 orang Bariskan Saya sendirian Kemudian Tentang Des DNA Nanti akan Apa namanya itu Dokter Sugeng Kenapa Ya karena Kalau misalnya itu Di tempat Yang tidak Netral Di Rabi Talawiyah Itu Belum apa-apa Sudah banyak yang SMS kepada saya Bisa Jangan datang Jangan datang Jangan datang Nah ini Persis seperti Kemarin itu Di Apa namanya Yang di Inisiasi oleh Para Kuncen-kuncen Keseluruhanan Banten itu Jadi Saya kira Kalau memang Betul Untuk Mencari Kebenaran Betul-betul Untuk berdiskusi Ya saya kira Kalau Sekelas Ormas Sekelas Rabi Talawiyah Yang sudah Ada kemen-kunhamnya Ya Punya juga Jaringan Ya itu Bisa lah Untuk meminta Kepada Menang Misalnya Menteri Agama Atau Men-kunham Atau Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan Untuk Memfasilitasi Apa Diskusi Nasab ini Dengan Santai Dengan ilmiah Dengan Berbasis Kajian Yang mencerahkan Bukan Untuk Membenarkan Untuk Mencari Pembenaran Saja Tetapi Untuk Betul-betul Mengkaji Secara ilmiah Saya kira Apa Itu Lebih Elegan Lebih Kesatria Lebih Bisa Dipercaya Oleh Masyarakat Misalnya Rabi Talawiyah Menghubungi Universitas Islam Negeri Salih Kiretullah Nah Menghubungi Salih Kiretullah Dulu kan Pernah Juga Untuk Mengadakan Acara Saya Dengan Profesor Syair Agil Husay An-Murawar Kemudian Beberapa Hari Sebelumnya Itu Dibatalkan Ini Saya Tidak Tahu Pembatalannya Berdasarkan Apa Namanya Pertimbangan Apa Yang Jelas Seminar Nasab Antara Saya Dan Profesor Agil Husay Al-Murawar Tidak Jati Saya Kira Demikian Busay Jadi Intinya Kan Begini Intinya Kalau Memang Mau Menggali Menjawab Tesis-tesis Saya Itu Bisa Di Tempat Yang Negra Bisa Di Tempat Yang Ilmiah Yaitu Di Kampus Silahkan Kebetulan Itu Dari Wim Wali Somo Di Lembaga Pemberdayaan Masyarakatnya Itu Ini Mengadakan Acara Itu Dan Mas Lumen Itu Sudah Di WM Tapi Dia Tidak Bersedia Karena Katanya Mau Keluar Negeri Tanggal 10 September Nah Itu Dijadikan Aja Kalau Dia Itu Tanggal 7 September Ada Di Jakarta Kan Berarti Kayaknya Belum Pergi Keluar Negeri Tanggal 10 Itu Itu Bisa Dihadakan Dulu Somo 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 Akan Datang Kita Bisa Diskusi Silahkan Banyak Orang Dari Pihak Mereka Nanti Kita Sendirian Akan Menjawab Daripada Pertanyaan Pertanyaan Mereka Dan Nanti Saya Akan Balik Bertanyaan Tepada Mereka Tentang Sumber Sumber Yang Mereka Punya Tentang NASA Mereka Saya Kira Itu Akan Lebih Elegant Dan Akan Lebih Bermartabat Demikian Terima kasih